Indobarometer melakukan survei terhadap masyarakat untuk mengevaluasi kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi-Dodo. Hasilnya sebagian besar publik puas atas kinerja Jokowi-Ma'aruf. Survei ini menggunakan metode multistake random sampling dengan 1.200 responden pada 9 hingga 15 Januari 2020. Ada pun teknik pengumpulan data berbawah wancara tata muka menggunakan questionnaire dengan margin of error sebesar 2,83 persen. Hal ini merupakan sebuah peningkatan dibanding dengan survei Indobarometer pada Maret 2015. Saat itu masyarakat memiliki tingkat kepuasan sebesar 57,5 persen dan tidak puas sebesar 37,5 persen. Sementara itu tingkat kepuasan masyarakat kepada Ma'aruf Amin sebesar 49,6 persen. Sedangkan yang tidak puas sebesar 37,5 persen. Sebagai perbandingan pada survei Indobarometer pada Maret 2015, Wakil Presiden Indonesia saat itu Yusuf Kala mendapatkan tiket kepuasan sebesar 53,3 persen dan tidak puas 38,8 persen. Tidak hanya itu, Indobarometer juga merilis survei soal menteri yang dianggap kinerja paling bagus. Hasilnya Prabowo kembali unggul menduduki persentase teratas. Prabowo memperoleh presentase tertinggi di kategori menteri paling dikenal di publik dan di kategori menteri yang kinerjanya bagus. Peringkat kedua diduduki Menteri Ekonomi Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Minit Negara Erick Thohir, Menggopol Hukam Mahfud MD, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Tim Liputan, Berita 1 Berdasarkan survei Indobarometer, publik puas dengan kinerja Jokowi Ma'ruf, itulah tema dialog kita di pagi hari ini. Dan kita akan membahasnya bersama peneliti dari Indobarometer, Hadi Suprata Rusli. Mas Hadi, terima kasih banyak sudah bersama kami di pagi hari ini. Ini kalau kita bicara soal hasil survei Indobarometer, angkanya memang luar biasa tinggi. 57 persen yang sangat puas, ditambah sekitar 12 persen yang puas. Sekitar 70. Sekitar 70, oke. Itu angka yang tidak sembarangan gitu. Ini apa yang menarik juga, kalau ini saya lihat ada permasalahan yang paling penting ya. Artinya dari permasalahan-permasalahan itulah, kemudian publik itu merasa bahwa kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf selama 100 hari belakangan ini baik. Begitu nggak kira-kira? Sekiranya mungkin yang pertama persoalan yang dihadapi di awal pemerintahan ya. Oke. Kalau dilihat dari 2015 dengan hasil survei kita yang terbaru di 2020, sebenarnya persoalan yang dihadapi di era awal 100 hari pemerintahan Jokowi itu adalah isu ekonomi. Ekonomi. Sama dengan yang sekarang juga ekonomi ya? Sama, sekarang juga ekonomi. Makanya yang paling besar di hasil survei kita yang sekarang ini, yang pertama adalah perekonomian rakyat, yang kedua lapangan kerja, yang ketiga harga bahan pokok, yang seterusnya baru KKN dan banjir. Oke. Nah, jadi yang pertama itu ekonomi, terus yang kedua itu baru soal korupsi. Korupsi, yang ketiga masalah banjir. Oke. Nah, dan itu juga tidak jauh berbeda dengan hasil survei kita pada bulan Maret 2015. Oke. Nah, pada Maret 2015, yang pertama itu adalah isu ekonomi juga. Nah, yang kedua harga kebutuhan pokok, kemudian lapangan kerja KKN. Nah, jadi tidak jauh berbeda. Jadi tetap dominan itu adalah hasil persoalan-persoalan ekonomi. Oke. Nah, ini kan menarik sebetulnya kalau kita bicara soal ekonomi, apa yang membuat masyarakat pada akhirnya merasa bahwa pemerintahan Jokowi-Makruf ini memuaskan? Kalau alasan memuaskan, tapi biasanya di hasil survei kita sebelum-sebelumnya memang kita selalu menampilkan. Ada pertanyaannya, kenapa puas? Oke. Nah, kebetulan pada hasil survei yang kali ini, ini kemarin pas kita mau alasan akan itu kedelet, jadi tidak sempat ditanyakan kepada masyarakat terkait dengan alasan kepuasan. Oke. Nah, tapi kalau kita tarik ke belakang, pada saat jelang Pilpres 2019, Indobarometer juga pernah berilis hasil survei tentang tingkat kepuasan publik. Saya kira juga tidak akan jauh berbeda dengan alasan masyarakat pada hari ini, kenapa puas dengan hasil kerja Pak Jokowi. Oke. Pertama itu lebih kepada kinerjanya dianggap berhasil. Kinerjanya? Kinerjanya dianggap berhasil. Kita tidak menanyakan lebih jauh tentang bidang apa, bidang apa, karena ini kan pertanyaan-pertanyaan terbuka, jadi itu pertanyaan muncul jawabannya dari masyarakat ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, itu pembangunan merata. Nah, itu bisa juga dilihat dari banyaknya pembangunan-pembangunan di Indonesia Timur. Nah, itu kan ada ukurannya, ada pembangunan kan? Iya. Nah, kemudian yang ketiga, baru pembangunan infrastruktur. Jadi tiga ini saya kira tidak jauh juga berbeda dengan hasil survei kita hari ini. Saya kira lebih-lebih hampir mirip itu dengan... Itu itu kapan dilakukannya? ...publik. Ya? Kapan dilakukannya itu? Itu pada saat jelang Pilpres. Jelang Pilpres itu? 2019 kemarin. Oke, artinya sekitar bulan... Bulan April. April ya? Karena sebetulnya kalau kita melihat sepanjang 2019, itu banyak sekali perubahan indikator ekonomi sebetulnya. Dari beli masyarakat, misalkan dari Agustus ke November itu turun, misalkan. Terus lapangan pekerjaan juga tidak banyak yang terbuka kan? Makanya dalam hal ini, persoalan yang masih dihadapi masyarakat masih persoalan-persoalan ekonomi. Oke. Yang lebih menyumbangkan tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi, saya kira lebih ke kinerja yang terkait dengan pembangunan infraktur dan sebagainya tadi. Oke, oke. Jadi sebetulnya di bidang ekonomi, itu banyak indikatornya yang sebagian sebetulnya menjadi PR, tapi sebagian lainnya itu dianggap itu sudah menunjukkan... Menunjukkan ada sebuah kemajuan. Maka karena itu dalam periode ini, sebenarnya Pak Jokowi memiliki start yang bagus ya. Kalau dilihat dari tingkat kepuasan publik pada saat 100 hari sebelumnya. Saya setuju bahwa pemerintahan itu yang menjadi penting adalah trust publiknya. Kalau publiknya trust, itu sebetulnya menjadi start yang cukup baik. Tapi itu dia, yang menjadi ukuran dari publik ini kan publik juga bisa aja ngomong... Bermacam-macam. Betul, betul. Nah itu yang menjadi permasalahan sebetulnya ketika tidak ada indikator yang jelas bahwa misalkan di bidang ekonomi, daya beli masyarakat meningkat misalkan. Atau inflasi terjaga, gitu. Atau kita bicara secara lebih makro pertumbuhan ekonomi juga. Ini kan cenderung stagnan, bahkan mungkin dikhawatirkan juga akan menurun karena konsumsi masyarakat itu juga turun. Nah ini ukuran-ukuran kepuasan di bidang ekonomi yang sebetulnya yang menjadi permasalahan paling penting itu, itu tidak terlihat sebetulnya kan? Memang kita tidak gali sejauh itu ya. Karena kita memang hanya menanyakan seandainya apakah Bapak Ibu puas dengan kinerja Jokowi hari ini. Nah tinggal mereka jawab puas, tidak puas, atau tidak tahu tidak jawab. Dan kalau Bapak puas dengan kinerja Jokowi hari ini, alasannya apa? Nah itulah yang macam-macam tadi. Ada yang menyebutkan masalah ekonomi misalnya kan. Nah itu yang kebetulan pada hasil survei ini, kita memang pertanyaan ke-delete sehingga tidak ditanyakan. Nah secara demografi sendiri, ini kan saya lihat memang demografinya hampir sesuai dengan BPS ya. Susnasnya BPS. Tapi dari segi pendidikan kayaknya tidak terlihat atau sebetulnya ada? Dari segi pendidikan. Biasanya kalau kita melakukan survei, dari sisi pendidikan, kemudian dari tingkat jumlah populasi per kabupaten provinsi, misalkan itu sih kelihatan biasanya. Biasanya kelihatan. Tapi di data ini yang saya dapatkan kayaknya lebih banyak ke sebaran wilayah, dan laki-laki perempuan gitu. Tapi apakah dia itu misalkan tingkat pendidikannya tertentu itu, saya nggak melihat itu? Biasanya di breakdown yang lebih dalam lagi, Mas. Oh, oke. Nah ini kan hanya untuk garis besarnya, bahwa sampel yang kita ambil itu terdistribusi secara proporsional. Oke, oke, baik-baik. Dari segi, yang pertama itu masalah pentingnya adalah ekonomi. Oke, dan di situ dinyatakan bahwa publik itu puas, meskipun sebetulnya alasan puasnya juga belum dijelaskan ya. Terus kemudian juga soal, apa namanya, yang kedua lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Nah ini juga sebetulnya tidak ada alasan spesifik apakah lapangan pekerjaannya itu, mungkin yang disurvey itu adalah orang-orang yang sekarang sudah mendapatkan pekerjaan juga. Karena dari sampel yang kita ambil ini kan, semua masyarakat yang sudah memiliki, setelah berumur 17 tahun ke atas, atau sudah menikah, atau sudah memiliki hak pilih, mereka punya kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Nah kemudian juga mereka yang sudah, apa namanya, sudah mendapat pekerjaan, kemudian laki-laki dan perempuan, dan itu terdistribusi secara normal. Secara normal ya, oke. Terus harga bahan pokok juga, oke ya, ini kalau kita lihat inflasi memang relatif terjaga ya. Terus kemudian ada korupsi, ada KKN ya, korupsi, kolusi, nepotisme, ini juga termasuk 4 teratas yang terpenting. Terus kemudian, ini dengan situasi yang terjadi sekarang, ini mereka merasa bahwa untuk KKN ini juga cukup memuaskan? Saya kira saya tidak bisa jawab terlalu jauh, karena kan apa namanya, kita melihat apa yang didapatkan, oleh masyarakat, nah masyarakat menganggap bahwa permasalahan hari ini, pertama ekonomi, kemudian masalah lapangan kerja, kemudian masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan banyak-banyak. Perpaya yang kali ini, kebetulan ke-delete pas pertanyaan untuk breakdown itu. Oh, oke, oke. Apakah sebetulnya bisa jadikan puas di bidang apa? Di bidang ekonominya karena ini, ini, ini. Tidak puasnya di mana? Kalau per bidangnya sih, enggak. Misalnya kita pertanyakan, misalkan seandainya Bapak Puas dengan kinerja Pak Jokowi hari ini, alasannya apa? Oke. Nah, kita tidak, breakdownnya per bidang, dan mereka muncul dari masyarakat. Oke, oke, oke. Jadi ini kan ada ini, ada beberapa permasalahan penting kan, yang paling penting adalah ekonomi, lapangan pekerjaan, harga bahan pokok, korupsi, kolusi, dan nepotisme, keempat, banjir, kelima, pendidikan, keenam, dan seterusnya. Tidak ada infrastruktur, kesehatan, tapi dengan porsi yang lebih kecil. Nah, dari bidang-bidang yang, dari permasalahan-permasalahan penting ini, yang menunjang terbesar kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi Ma'ruf itu yang mana? Kalau saya lihat lebih kepada infrastruktur, infrastruktur yang merata. Oh, oke, oke. Infrastruktur itu ada yang ketujuh ya. Tidak jauh berbeda dengan hasil survei yang pernah kita lakukan di bulan April menjelang pemilu. Oke, artinya infrastruktur, terus kemudian soal pembangunan yang merata ya. Kemudian kinerja dianggap berhasil. Biasanya begitu, kalau untuk incumbent-nya. Oke, artinya soal harga bahan pokok, korupsi, lapangan pekerjaan, itu mungkin termasuk menjadi PR sebetulnya. Oh, oke, oke, oke. Sebetulnya ada permasalahan-permasalahan penting bagi masyarakat, yang justru itu menjadi PR bagi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Di antaranya adalah soal lapangan pekerjaan, perekonomian, harga bahan pokok, KKN, termasuk juga banjir. Ya, nampaknya kalau banjir dianggap memuaskan, kita tahu banjir di awal Januari, itu luar biasa kan. Sampai ke Februari juga di beberapa wilayah juga masih banyak yang kena banjir dengan sangat dahsyat. Oke, nah ini artinya dari permasalahan-permasalahan penting yang dianggap penting oleh masyarakat, tapi ada PR juga yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi, ini membacanya gimana? Sementara yang puas itu cukup besar, tapi permasalahan-permasalahan penting, masyarakat justru masih menjadi PR. Membacanya gimana ini, Mas Sari? Ini kan harus di kluster sebenarnya, jadi dilihat skala prioritas. Kalau berbicara tentang pembangunan yang merata dari Indonesia Barat kemudian sampai ke timur misalnya, kemudian juga yang kedua pembangunan-pembangunan infrastruktur seperti jalan, bandara, kemudian tol laut dan sebagainya. Nah, sekarang tinggal bagaimana perusahaan ekonomi dan lapangan pekerjaan, kemudian harga bahan pokok yang mahal. Nah, ini perlu menjadi perhatian khusus, terutama untuk 100 hari ini menjadi bahan evaluasi Pak Jokowi terhadap para menteri-menterinya juga untuk bisa bekerja secara maksimal untuk memprioritaskan persoalan-persoalan yang menjadi permasalahan. Boleh nggak kalau saya artikan gini, ya kami cukup puas gini, membaca dari survei ini, ya kami cukup puas dengan pemerintahan Jokowi Ma'ruf selama 100 hari ini, tapi permasalahan-permasalahan penting kami ini nampaknya belum diselesaikan oleh pemerintah. Ya, kalau saya lihat memang ini persoalan yang kembali-kembali terulang lagi ya, kemudian di awal periodenya juga demikian, kemudian pada saat menjelang pilpres kemarin juga persoalannya juga persoalan ekonomi, kemudian sekarang juga masih masalah ekonomi. Nah, segera ini kan perlu menjadi perhatian serius bahwa masalah ekonomi ini sangat krusial dan sangat penting untuk diselesaikan. Ya, artinya membaca survei ini seperti ini nggak kira-kira, ini kesimpulan publik adalah kami percaya dengan pemerintahan Jokowi Ma'ruf selama ini cukup puas gitu, tapi permasalahan-permasalahan penting kami itu belum selesai, belum diselesaikan oleh pemerintah. Bisa jadi, bisa jadi. Karena apa? Karena memang persoalan ekonomi juga banyak variabelnya ya, bukan secara mikro, kemudian makronya juga kan perlu diperhatikan. Sehingga masalah ekonomi ini di mana-mana menjadi perhatian yang cukup tinggi ya, baik itu baik di skala nasional, kemudian daerah, dan juga ini juga menjadi masalah global ya. Oke, Mas Adi kita jari sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.